Bahana Radio, Radio Keluarga Anda Selamat siang Mbak Lupita Jika sudah ada di studio, Ibu Balkis, Kepala KTU RSUD Dr. Suroto Ngawi Selamat siang Ibu Balkis Selamat siang Mbak Lupita Selamat datang temanya di siang hari ini, Hepatitis Akut yang belum diketahui penyebabnya Gimana Bu ini kabarnya Bu Melita? Ya, Alhamdulillah sampai detik ini Untuk kasus Hepatitis, Hepatitis Virus Akut yang belum diketahui penyebabnya Di Kabupaten Ngawi insya Allah belum ada Ya, belum ada Gimana Bu Balkis ini suasananya di Kota Ngawi sekarang? Alhamdulillah suasana di Kota Ngawi Semakin baik saja Dimana untuk beberapa kasus Hepatitis yang belum diketahui Belum ada kasusnya Dan semoga tidak pernah ada Dan mungkin juga kasus COVID juga semakin menurun Menurun ya ini Banyak sekali Amin Menurun banyak sekali Baik, terima kasih Nah ini saya menunjukkan Ibu Melita ya Ini Ibu Melita Itu sebelum kita ngobrol lebih jauh mengenai Hepatitis Akut ini ya Ibu Melita Nah ini Bu bisa menjelaskan Bu Apa artinya itu yang dinamakan Hepatitis itu? Oh ya Sebenarnya Hepatitis itu merupakan suatu proses Terjadinya inflamasi dan atau nekrosis dari jaringan hati Yang dapat disebabkan oleh berbagai macam Antara lain virus, kemudian obat-obatan yang bersifat hepatotoksik Kemudian toksin sendiri maupun ada gangguan metabolik maupun autoimun Dan kebanyakan disebabkan oleh karena infeksi virus Itu merupakan hepatitis secara umum ya Mbak Lubita Ya, baik Nah sekarang mengenai Hepatitis Akut ini Ibu Melita Ini apa sih kok dinamakan Hepatitis Akut ini? Ya, disebut dengan Hepatitis Akut karena terjadinya itu secara mendadak Ya, dan yang saat ini lagi booming kan memang tentang hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya Ya, memang sampai saat ini para pakar masih melakukan berbagai macam penelitian tentang ini ya Mbak Ya Hanya dari berbagai macam penelitian tersebut ya memang belum ada kesimpulan yang pasti Tetapi secara definisi itu terbagi menjadi tiga Yaitu konfirmasi, probable, dan appealing Dimana untuk konfirmasi sampai saat ini memang belum diketahui karena masih dalam proses penelitian Sedangkan untuk probable itu adalah orang dengan hepatitis akut Dimana virus yang ada itu virus non-hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, D maupun yang E Jadi bukan merupakan virus hepatitis A, B, C, dan E Dimana didapatkan fungsi hati atau pemeriksaan SGOT maupun SGPT-nya Lebih dari 500 unit per liternya Dan usianya kurang dari sama dengan 16 tahun Yang terdeteksi sejak tanggal 1 Oktober 2021 Sedangkan untuk kasus yang epiling itu adalah orang dengan hepatitis akut Yang disebabkan oleh karena virus tetapi bukan virus hepatitis A, hepatitis B, C, D maupun yang E Dari segala usia yang mempunyai kontak langsung ya Kontak langsung dan erat dengan kasus-kasus probable tadi Dimana kasusnya terjadi sejak tanggal 1 Oktober 2021 Baik terima kasih penjelasannya Bu Melita Buat sobat-sobat semuanya yang ingin bertanya-tanya nanti bisa langsung online ya Di 0351744250 SMS atau WA di 08563 454545 Bisa juga melihat langsung Live FB Bahana Spasi Ngawi Atau streamingnya Bahana di www.bahanfmngawi.com Kalau kita pengen nonton visualnya Radio Bahana Atau bisa juga via X-Base Radio Bisa di download via Playstore ya Nanti dicari X-Base Radio Langsung di download Semuanya masih di ajang Tokso Kesehatan Kali ini bersama RSUD Dr. Suroto Ngawi Temanya tentang hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya Mudah-mudahan juga masih tetap gabungan terus ya Di ajang Tokso Kesehatan Sampai nanti Jam 11 siang Apain sih kamu? Bulu mata Mata kok dipelototin terus? Gaket banget ngeliatin bulu matanya Kayak gak tau aja sih Ram Tiap hari aku merangkai bulu mata Harus teliti Dipelototin dong Tapi Lama-lama mataku jadi sakit Merah lagi Pandangan jadi kabur Berair Dan aduh Sakit banget mataku Jadi susah merangkai bulu mata nih Aduh liak Kamu kerjaan banyak banget kayak gitu Gak bakal selesai Kalau mata kamu gak sembuh-sembuh Contoh nih aku Tiap hari kerjaannya di depan komputer Tapi tetap sehat kan pelihatanku? Karena aku pakai tetes mata primanitra Primanitra bisa menetralkan penglihatan mata Mengatasi katarak Mata minus Mata plus Penglihatan ganda Bisa juga menurunkan tekanan bola mata Pada penderita glukoma Tetes mata primanitra Terbuat dari satuan mikroba Dan bahan herbatan Pemfek samping Wah bener tuh Gak was-was lagi dong Merangkai bulu matanya Dengan menghindari makan pedas Putih telur Jeruhan Dan daging kambing Insya Allah mata Anda Bebas dari gangguan kesehatan Dapatkan tetes mata primanitra Di Radio Bana FM Jalan Trunojoyo 119 Ngawi Tetes mata primanitra Pelindungan terbaik Untuk mata Anda Bahana Radio Radio Keluarga Terima kasih telah menonton Pengen dapetin voucher belanja Senilai ratus ribu rupiah Saatnya asah kemampuan bernyanyi Anda Dalam lomba karaoke jingle di radio Hafalkan jingle di radio Atau cek video lirik di sosial media radio Daftarkan diri melalui SMS Atau Whatsapp ke radio ini Dengan format lomba karaoke jingle di radio Spasi nama Spasi usia Tunggu konfirmasi dari kita Setiap minggunya Akan ada beberapa orang pendengar Yang kita telpon Untuk ikutan lomba karaoke jingle di radio Buruan daftar Siapa tahu Anda yang beruntung Dapetin hadiahnya Bahana Radio Radio Keluarga Bahana Radio Berarti lu keluarga Berarti lu keluarga Bahana 100 semuanya kembali MFM Buna Radio Selamat siang Semuanya di Kota Ngawi Dan sekitarnya Kita balik lagi Di ajang Toksuk Kesehatan Bersama RSUD Dr. Surotong Ngawi Dan Sudahade Narasumber Ibu Balgis Kepala KTU RSUD Dr. Surotong Ngawi Dan Ibu Dr. Melita Witiastuti Dr. Spesialis Anak Yang temanya di siang hari ini Hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya Nah Ibu tadi sudah dijelaskan Mengenai definisi Dan ini ya Mengenai Hepatitis dan hepatitis akut Yang belum diketahui penyebabnya Nah sekarang ini Ibu Mengenai ini Ibu Perjalanan kasus hepatitis akut Yang belum diketahui penyebabnya Itu gimana Ibu? Oh ya Sekali lagi saya ulangi ya Mbak Bahwa hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ini Bukan ditimbulkan oleh virus penyebab hepatitis Antara lain bukan oleh karena virus hepatitis A, B, C, D maupun E Dan untuk perjalanan kasusnya Yang pertama kali itu ditemukan di Inggris Inggris Raya ya Ada 10 kasus Yaitu tanggal 5 April 2022 Kemudian tanggal 8 April itu menyusul Ya selain Inggris Raya juga didapatkan di 3 negara lain Yaitu sebanyak 74 kasus Kemudian tanggal 15 April 2022 WHO telah menetapkan bahwa hepatitis yang belum diketahui penyebabnya ini Sebagai kejadian luar biasa Ya Dan pada tanggal 16 April sampai Mei ini Beberapa kasus juga ya Itu sudah muncul di Asia Tenggara Termasuk di Indonesia Dan di Indonesia kemarin ada 3 kasus ya Di rumah sakit Cipta Mangun Kusumo Dan 1 kasus di rumah sakit Dr. Iska Tulungagung ya Dan pada tanggal 21 April itu sudah Banyak lagi kasusnya Kurang lebih 170 kasus di 12 negara Ya Terus untuk yang di Indonesia ini Apa ada yang meninggal Bu? Dengan hepatitis akut itu kasusnya? Kemarin dilaporkan yang di RSCM 3 kasus itu meninggal dunia Tetapi memang masih diteliti Apakah benar-benar disebabkan Apakah benar-benar termasuk dari hepatitis Yang belum diketahui penyebabnya itu Atau penyebab lain Itu masih diteliti Begitu pula di rumah sakit Dr. Iska Tulungagung Jadi masih dalam penelitian Jadi belum pasti apakah itu benar-benar Oleh karena hepatitis yang belum diketahui penyebabnya Karena memang datang Pasien tersebut datang dalam kondisi penurunan kesadaran Terus untuk ini Bu Berbagai kemungkinan penyebabnya Itu bagaimana Bu? Untuk hepatitis akut Jadi seperti tadi yang kasus yang di RSCM Maupun ya di Tulungagung itu hanya diduga Karena memang gejala klinisnya Ada peningkatan fungsi hati SQT-SQPT-nya lebih dari 500 Kemudian kuning Dan untuk gejala Gejala klinis dan tanda Klinis yang lain Antara lain dapat dijumpai demam Jadi anak dengan demam atau riwayat demam Ini dijumpai sekitar 30,5% Kemudian didapatkan juga diari Sebanyak 44,9% Selain itu juga anaknya lesu Lemah Nafsu makan menurun Bahkan sampai menghilang Sebesar 50% Kemudian dijumpai juga adanya nyeri perut Sebanyak 41,5% Mual Muntah Sebanyak 62,7% Dan juga yang utama adalah kuning Kuning itu paling banyak Yaitu 71,2% Dan juga perlu diperhatikan Juga adanya perubahan warna urin Jadi harusnya urin itu Warnanya jernih ya Urin jernih Nah ini berubah menjadi Lebih gelap Lebih seperti teh Atau seperti Coca-Cola Kemudian juga perubahan warna dari Vesesnya Yang semula kuning kecoklatan Atau hijau kecoklatan Vesesnya itu warnanya dempul Atau pucat Dijumpai sebanyak 50% kasus Selain itu juga dijumpai adanya Gejala-gejala respirasi Misalnya ada sesak nafas Seperti itu Bahkan yang lebih berat dijumpai adanya penurunan kesadaran Kemudian untuk pemeriksaan Untuk memastikan Itu memang saat ini masih dideliti Tetapi kita bisa untuk pemeriksaan Laboratorium untuk fungsi hatinya AST atau Asparta Transaminase Transaminase maupun ALT atau Alanin Transaminase Dimana hasil lab tersebut Lebih dari 500 unit per liternya Itu mengenai Gejala ya Bu Nah ini ada yang bertanya Via WA Bahana di 0856345454545 Dari Ibu Ratna yang didingawi Selama siang Ibu Melita ini Saya mau tanya Apakah orang dewasa bisa terjangkit Hepatitis akut Terima kasih Ibu Melita Kemungkinan-kemungkinannya itu Masih bisa terkena Tadi yang salah satunya Yang saya sebutkan di atas tadi Tentang epiling Dimana epiling tersebut adalah Orang dengan hepatitis akut Dimana dari segala pemeriksaan Dia tidak dijumpai Adanya virus hepatitis A, B, C, D Dan maupun yang E Dimana dia ada kontak Ada kontak erat Dengan kasus-kasus probable tadi Dan kasus tersebut Dijumpai sejak Tanggal 1 Oktober 2021 Jadi masih mungkin Masih mungkin ya Bu Jadi juga perlu berhati-hati ini Terima kasih Ibu Ratna Sudah gabung di WA Bahana di 0856345454545 Oh iya ini buat sobat-sobat semuanya ya Yang mau gabung Yang ingin bertanya-tanya Nanti bisa via Ebi Bahana Di Langsung nanti Live Facebooknya Bahana Bahana Spasi Ngawi Atau bisa juga Via Streamingnya Bahana Di www.bainfmngawi.com Nanti bisa melihat visualnya langsung Atau bisa juga Via Xbase Radio Kalau ingin nonton visualnya Di Xbase Radio ya Nanti bisa di download via Playstore ya Dan Tentu saja Mudah-mudahan juga Masih tetap gabungan terus Di Ajang Toksu Kesehatan Bersama RSUD Dr. Surotong Ngawi Dan juga Narasumber Ibu Balkis Kepala KTU RSUD Dr. Surotong Ngawi Ibu Dr. Melita Widya Stuti Dr. Spesialis Anak Sempurna 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 Semuanya Sempurna Apanya yang sempurna Hari-hariku Pasti sempurna Dengan Vario 125 Metik Sempurna Sempurna Iritnya Udah gitu Beli Vario Bejipun Hadiahnya Hadiah langsungnya Ada voucher belanja Sampai 1 juta Dan aksesoris Stifflor Ada undian berhadiah Dan potongan Angsurannya juga Kasih tau dong Hadiahnya apa lagi Beli Vario Banyak hadiahnya Untuk periode Januari Sampai Maret 2019 Hadiah langsung Uang belanja Sampai 1 juta rupiah Dan aksesoris Stifflor Untuk pembelian Vario 125 Ada undian berhadiah 3 unit Forza 150 10 unit CBR 250RR Black Frindam Dan 15 unit PCX Untuk setiap pembelian Vario 125 4 kali potong Angsuran Untuk pembelian Vario 125 Secara kredit Sarat Dan ketentuan Berlaku ya Sempurna kan harimu Dengan beli Honda Vario Hubungi Sekira Laris Jaya Motor Jalan Basuki Ramat Nomor 40 Ngawi Ingat Beli Honda Belinya Di Laris Jaya Jaya Motor Laris Jaya Motor Memberikan Kesempatan Anda Untuk bergabung Menjadi karyawan Dan karyawati Bagian konter Koordinator lapangan Sales marketing Dan administrasi Segera kirim Sulat lamaran Anda Ke Laris Jaya Motor Bahana Radio Radio Keluar Ganda Selamat menikmati 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 Roso alam ini Seger buah asli Sirup Nikisari Karimile Aneka rasani Sohoa kerlan Warna-warni Ono roso Frambozen Roso jeruk Leci Melon Moka Nanas Sampai rozen Cocok digaya Ombenan Utawa liani Dikawin Neng warung Utawa keluarga Neng oma Sirup Nikisari Tukunyuk Gampang Nang biayus Ono Sirup Nikisari Bersertifikat Halal MUI Sirup Nikisari Sesegar Buah asli Bahana Radio Radio Keluarga Bahana Bahana Radio Bahana Radio Bahana Radio Selamat siang Sobat Bahana Di Kota Ngawi Dan Sekitarnya Kita lanjutkan Lagi Di Ajang Tokso Kesehatan Semuanya Bersama RSUD Dr. Suratong Ngawi Dan juga Narasumber Ibu Balkis Kepala KTU RSUD Dr. Suratong Ngawi Dan Ibu Dr. Melita Widiasuti Dr. Spesialis Anak Temanya Masih tentang Hepatitis akut Yang belum diketahui Penyebabnya Bu Kita Lanjutkan Lagi ya Dialog kita Oke Nah ini mengenai Pencegahan ini Bu Gimana nih Untuk pencegahan Hepatitis akut ini Bu Ya Untuk pencegahannya Biasa Kita yang penting Adalah rutin Untuk cuci tangan Ya Cuci tangan Dengan sabun Dan air Yang mengalir Kenapa kita harus Melakukan cuci tangan Ya Sesering mungkin Terutama Pada saat Kita Setelah melakukan Aktivitas Ya Cuci tangan Kita harus cuci tangan Dengan sabun Dan juga air yang mengalir Kemudian pada saat Kita akan Mengolah Makanan Ya Atau memasak Kemudian Pada saat Kita akan Mempersiapkan Makan Ya Baik kita Menyiapkan makan Untuk keluarga Atau Menyiapkan makan Untuk yang lainnya Kita harus cuci tangan Selain itu Mungkin Ibu-ibu Yang Lagi Menyusui Ya Itu Tolong Cuci tangan Sebelum Menyusui Dan juga Memberi Makan Pada bayi Atau balitanya Jangan lupa Cuci tangan Cuci alat-alat Yang akan Digunakan Untuk bayi kita Ya Kemudian Setelah kita Melakukan Buang air kecil Buang air besar Ya Memegang Apapun Kita Setelah itu Kita harus cuci tangan Ya Selain itu Kita juga Harus Apa Bagi Ibu-ibu yang Mempunyai Baby Yang membuang Tinja Atau popoknya Atau pampers Ya Ke tempat Sampah Yang tertutup Ya Karena Seperti kita ketahui Bahwa Penyakit hepatitis Ini Penularannya Secara Vekal oral Ya Jadi Bisa Karena Apa Kotoran-kotoran Yang tanpa Sengaja Kita buang Sehingga Akan menimbulkan Pencemaran Yang tanpa Sengaja Kita lupa Cuci tangan Akhirnya Bisa Menulari Selain itu Juga Untuk Pengolahan Makanannya Ya Juga harus Benar-benar Bersih Termasuk Penyediaan Bahan makanannya Pun Ya Mulai dari Pengolahannya Sampai Memasaknya Sampai Jadi pun Kita harus Benar-benar Bersih Ya Selain itu Juga Kita harus Memisahkan Bahan makanan Mentah Maupun Matang Ya Dan juga Jangan Berganti-ganti Alat makan Dengan Orang Lain Ya Itu Sebaiknya Kita Hindari Itu Ya Dan juga Kita harus Minum Air yang Bersih Dan Matang Ya Makanan Yang kita Masak Pun Harus Matang Ya Dan juga Yang penting Adalah Segera Bawa ke Fasilitas Kesehatan Apabila Ibu-ibu Menemui Putra-putranya Dengan Demam Dengan Diare Ya Apalagi Dengan Kuning Ya Harus Segera Dibawa Ke Fasilitas Kesehatan Terdekat Ya baik Terima kasih Penjelasannya Bu Melita Mungkin Bu Balkis Bisa Menambahkan Menai Pencegahan Ini Bu Balkis Ya Mbak Jadi karena Penularannya Tadi melalui Virus Disebutkan Jadi Semua Penularan Melalui Virus Itu Kita Kita Bisa Menerapkan Budaya Hidup 6M Ya Yang pertama Kita harus Memakai Masker Apalagi Apabila Ada di Kerumunan Perlu Mbak Lupita Tahu Tradisi Di masyarakat Kalau di Kerumunan Misalnya Di pasar Di mal Justru Atau di Alun-alun Yang di Alun-alun Juga Yang pakai Masker Kadang-kadang Yang sepoh Ya Dewasa Padahal Yang anak-anak Itu Tidak pakai Masker Nah itu Sehatriskan Sekali Padahal Anak-anak Itu Usia yang Sangat rentan Untuk Virus Atau Bakteri Masuk Jadi kami Harapkan Untuk seluruh Masyarakat Apabila Penjenengan Semua Mengajak Putra-putri Tercintanya Ke lokasi Yang itu Terdapat Kerumunan Monggo Putra-putrinya Diberi Masker Walaupun Putra-putrinya Mungkin Tidak betah Atau apa Ya mungkin Ada masker Yang lucu-lucu Gitu ya Si anak Mau untuk Memakai Kemudian Yang kedua Sama seperti Untuk Pencegahan Covid Sementara Waktu kita Jaga jarak Dulu lah Mbak ya Kita jaga jarak Karena kita Tidak tahu Untuk Masyarakat Itu Dia ada Virus Apa tidak Ya Kemudian Tadi sudah Dijelaskan Sama Bu dokter Melita Harus Mencuci tangan Jadi Apabila habis Pempergian Yang mencuci tangan Sebaiknya Tidak yang Dewasa saja Tapi Anak-anak Juga Dicuci tangannya Diajari Lebih baik lagi Mencuci tangan Pakai Sabun Kemudian Menjauhi Kerumunan Sebaiknya Jangan Kemana-mana Dulu Selama ini Masih Viral Hipatitis Kini Sebaiknya Jangan Kemana-mana Dulu Yang kerumunan Walaupun ini Di luar ruangan Sudah Tidak boleh pakai Masker ya Bu ya Untuk Tidak bisa Tidak pakai Masker Asalkan Tidak di Kerumunan Tapi kalau di Kerumunan Masih tetap Masih tetap Masih pakai Masker Kemudian Sebaiknya Membatasi Mobilitas Dulu Kita kan Pencegahan Dulu Kita batasi Mobilitas Keluarga Di rumah Seja dulu Kita buat Kesibukan Kegiatan Di rumah Yang menyenangkan Kemudian Untuk Menghindari Makan bersama Mbak Saya kira Untuk Tambahan 6M Itu Sangat penting Sekali Terus Untuk Pelayanan Di Rumah Sakit Umum Dokter Suroto Itu bagaimana Bu Oke Jadi Untuk Pelayanan Itu Ada pelayanan Tingkat Pertama Dan Tingkat Lanjutan Pak Jadi Apabila Ada Masyarakat Bapak 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 Yang Menemukan Buah Hatinya Atau Mungkin Tetangganya Atau Mungkin Siapa Gitu Dengan Kondisi Gejala Yang Sudah Disebutkan Oleh Dokter Melita Tadi Oke Kami Sarankan Langsung Ke Tempat Fasilitas Kesehatan Yang Rujukan Pertama Di Puskesmas Nanti Kalau Puskesmas Sudah Tidak Mampu Untuk Menangani Nanti Akan Dirujuk Ke Rumah Sakit Untuk Pemeriksaan Fisik Selanjutnya Dan Pemberian Obat Obatan Jadi Ini Tetap RSUD Dokter Suroto Juga Tetap Melayani Bagi Masyarakat Yang Mungkin Menemukan Gejala Hepatitis Akut Langsung Nanti Langsung Dilayani Nanti Kalau Dari Sisi Kegawa Daruratan Misalnya Anak Saya Ini Sudah Berwarna Kuning Kuning Bisa Dikulit Dan Dikelopak Mata Ini Kalau Ada Gejala Seperti Itu Diare Demam Secara Berkelanjutan Bisa Langsung Ke UGD Kalau Dari Sisi Kegawa Darurat Sangat Tinggi Di Sana Biar Kita Bisa Memberi Pertolongan Tapi Kalau Misalnya Dalam Raka Masih Gejala Ringan Dengan Itu Bisa Puskesmas Penularannya Kan Namanya Virus Namanya Virus Itu Tetap Bisa Tetapi Utamanya Adalah Tentang Hubungannya Dengan Kebersihan Itu Yang Yang Paling Utama Untuk Hepatitis Akut Kebersihan Karena Dia Secara Vekal Oral Jadi Hampir 100% Secara Vekal Oral Jadi Bukan Langsung Udara Secara Langsung Tetapi Dari Misalnya Tangan-tangan Kita Yang Kotor Atau Kalau Kita Mau Makan Itu Tidak Cuci Tangan Atau Kita Habis Bersentuhan Dengan Hewan Atau Bersentuhan Dengan Jabat Tangan Dengan Teman Seperti Itu Jadi Yang Utama Sekali Melalui Vekal Oral Untuk Penularan Hepatitis Ini Kalau Udara Itu Secara Virus Misalnya Seperti Influensa Seperti Itu Meskipun Gejala Salah Satu Gejala Daripada Hepatitis Yang Belum Diketahui Penyebabnya Ini Bisa Merupakan Gejala Respirasi Respiratorik Misalnya Sesak Nafas Seperti Itu Tetapi Yang Utama Penularannya Melalui Vekal Oral Baik Terus Misalkan Ini Misalkan Bekas orang Habis makan Piring Sama Sendoknya Bisa Menular Tidak Makanya Kita Tidak Tidak Diperbolehkan Untuk Gontak Untuk Satu Jenis Alat Makan Kita Pakai Bersama Sama Itu Jangan Jadi Sebaiknya Sendiri Sendiri Piring Makan Kemudian Sendok Itu Jangan Bergantian Dan Setelah Itu Harus Dicuci Bersih Insya Allah Virusnya Akan Mati Dan Tadi Menambahi Dari Bu Balkis Tadi Bahwa Kalau Kuning Baik Kuning Tampak Di Mata Maupun Di Kulit Itu Harus Hati-hati Tapi Perlu Buda-Buda Cermati Kalau Yang Kuningnya Tidak Ada Di Mata Terutama Yang Di Skeliranya Yang Putih-putih Di Mata Tidak Tampak Kuning Tetapi Kuningnya Itu Hanya Di Kulit Saja Misalnya Di Kulit Kaki Dan Tubuhnya Kok Kelihatan Kuning Tetapi Yang Di Skelira Matanya Itu Tidak Kuning Yaitu Jangan Cepat Cepat Ini Hebat Tetapi Ada Kuning Yang Tanpa Ada Kuning Di Mata Itu Yang Disebut Dengan Hiper Karotenemia Biasanya Pada Balita-balita Yang Ibunya Yang Bunda-bundanya Itu Suka Memberi Wortel Kemudian Pepaya Tomat Ya Itu Jadi Makan Bahan-bahan Makanan Yang Berwarna Jingga Yang Sering Dikonsumsi Anak-anak Itu Bisa Menimbulkan Warna Kuning Pada Kulit Jadi Bukan Hanya Kulit Dan Dimukosa Tetapi Tidak Kita Jumpai Di Mata Hati-hati Dengan Itu Yang Kita Sebut Hiper Karotenemia Kalau Itu Gampang Sekali Hindari Dulu Makan Makanan Yang Berwarna Jingga Kurang Lebih Satu Sampai Dua Minggu Dulu Nanti Akan Hilang Sendiri Jadi Memang Kebanyakan Juga Tidak Baik Sebenarnya Bunda-bunda Pengen Sekali Memberi Makanan Dengan Gisi Yang Seimbang Terutama Untuk Anak-anak Yang Kurang Dari Dua Tahun Perbanyak Protein Hewan Meskipun Kadang Bunda-bunda Sayur Juga Penting Tetapi Jangan Terlalu Banyak Untuk Memberikan Bahan-bahan Makanan Yang Berwarna Jingga Karena Bisa Menimbulkan Warna Kuning Baik Di Mukosa Mulut Kemudian Di kulit Terutama Di kulitnya Itu bisa Berwarna Kuning Tetapi Kuning Tersebut Sekali Lagi Tidak Kita Jumpai Di Sekelera Mata Baik Bu Melita Terima kasih Penjelasannya Tadi Buat Pak Ratno Terima kasih Sudah gabung Di ajang Toksuk Kesehatan Bersama RSUD Dr. Serotong Ngawi Bu Melita Mungkin Bisa Menarik Kesimpulan Mengenai Hepatitis Akut Ini Bu Jadi Sebagai Kesimpulan Yang pertama Kita harus Waspada Tentang Gejala Dan Tanda Klinis Yang muncul Jadi Bunda-bunda Harus Waspada Kalau Dijumpai Adanya Anak-anak Dengan Pertama Dengan Demam Kemudian Diare Meskipun Tidak Setiap Diare Itu Ini Mesti Diare Ini Mesti Hepatitis Tidak Tapi Perlu Pemeriksaan Lebih lanjut Kemudian Anak-anak Dengan Nafsu Makan Menurun Bahkan Sampai Hilang Dan Yang Lebih Utama Apabila Dijumpai Balita-balita Dengan Kuning Ada Perubahan Warna Urin Perubahan Warna Veses Yaitu Mohon Segera Dibawa Ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Bunda-bunda Tidak Perlu Panik Tidak Perlu Takut Tetapi Cukup Waspada Dan Hati-hati Kemudian Harus Segera Dilaporkan Ke Dinas Kesehatan Apabila Memang Kita Menjumpai Menjumpai Dari Pemeriksaan Fisik Pemeriksaan Klinis Kemudian Laboratorium Yang Menunjang Ke arah Hepatitis Akut Yang Belum Diketahui Penyebabnya Harus Segera Kita Laporkan Terutama Apabila Terjadi Penurunan Kesadaran Kita Harus Segera Kita Tangani Lebih Lanjut Dan Kalaupun Memang Fasilitas Yang Ada Di Rumah Sakit Dr. Suroto Memang Belum Mencukupi Bisa Kita Rujuk Ke Fasilitas Kesehatan Yang Lebih Lanjut Karena Sampai Saat Ini Kita Baru Bisa Untuk Melakukan Pemeriksaan Fungsi Hati Atau SGOT SGPT Kemudian HBS AG Maupun Anti HBS Untuk Pemeriksaan Immunoglobulin Immunoglobulin M Untuk Hepatitis Ini Kita Belum Bisa Dan Kemungkinan Besar Akan Ada Drop-dropan Yang Dari Dinas Kesehatan Untuk Menunjang Pemeriksaan Tambahan Atau Pemeriksaan Penunjang Untuk Menegakkan Diagnosis Hepatitis Akut Yang Belum Diketahui Penyebabnya Ini Ya Baik Terima kasih Bu Melita Mungkin Ibu Bakis Bisa Menambahkan Bu Mengenai Hepatitis Akut Terima kasih Kami hanya Menekankan Saran Dari Ibu Melita Bahwa Masyarakat Tidak Perlu Khawatir Jadi Apabila Ada Gejala Seperti Yang Sudah Disebutkan Langsung Saja Ke Buskesmas Atau Nanti Langsung Ke Rumah Sakit Agar Bisa Tertangani Lebih Lanjut Kemudian Kami Dari RSUD Dr. Suroto Kabupaten Ngawi Berusaha Memberikan Pelayanan Yang terbaik Kepada Masyarakat Kami Akan Melengkapi Dan kami Akan Berusaha Melengkapi Fasilitas Yang ada Baik itu Untuk Pemeriksaannya Maupun Sarana-prasarananya Untuk Pelayanan Kesehatan Di rumah Sakit Dan yang Terakhir Kami Mohon Budayakan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Untuk Seluruh Masyarakat Di Manapun Saja Berada Agar Dengan PHBS Itu Kita Bisa Mencegah Semua Penyakit Masuk Kedalam Tubuh Kita Sehingga Kita Bisa Sehat Selalu Demikian Mbak Lupita Terima kasih Bu Pak Kis Menjelasannya Mungkin Ada yang Ditambahkan Lagi Satu lagi Mbak Lupita Dari Kami Semoga Semua Balita Yang ada Di Kabupaten Ngawi Ini Maupun Orang Dewasa Kita Terhindarkan Dari Penyakit Hepatitis Virus Akut Ini Yang Belum Diketahui Penyebabnya Dan Tentunya Dengan Tadi Yang Sudah Disampaikan Oleh Bu Balkis Dengan PHBS Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Bersama Kita Bisa Untuk Mewujudkan Kabupaten Ngawi Yang Sehat Baik Terima kasih Ibu Dr. Melita Fitih Astuti Spesialis Anak Kedatangannya Di Radio Pana FM Ngawi Juga Ibu Balkis Kepala KTU RSUD Dr. Serota Ngawi Penjelasannya Sangat Bermanfaat Sekali Sebat Bana Demikian Tadi Kita Tokso Kesehatan Bersama RSUD Dr. Serota Ngawi Yang Temanya Hipatitis Akut Yang Belum Diketahui Penyebabnya Terima kasih Atas Kepasamanya Semuanya Selamat Siang Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ma Nanti Nanti Sore Pulang Kerja Aku Diundang Temen Ditraktir Di Restoran Yang Baru Opening Terus Habis Itu Lanjut Ke Acara Akiko Anak Temen Kantor Makan Makan Lagi Ya Iya Ma Haki Herba Kuina Dibawa Jangan Lupa Diminum Harus Ya Ma Papa Ini Gimana Penyebab Penyakit Itu Awalnya Dari Racun Dan Kotoran Yang Numpuk Diusus Karena Makanan Dan Minuman Yang Mengandung 3P Pemanis Pengawet Dan Pewarna Kalau Kita Konsumsi Haki Herba Kuina Pencernaan Kita Akan Baik Dan Racun Bisa Terbuang Kolesterol Asam Urat Dan Kadar Gula Bisa Terkontrol Pak Iya Pak Selain Itu Haki Herba Kuina Membantu Mengatasi Penyakit Seperti Darah Rendah Rematik Hipertensi Ginjal Kanker Tumor Stroke Jantung Koroner Wasir Ambein Sulit BAB Juga Liver Asma Asam Lambung Dan Penyakit Degeneratif Lainnya Loh Pak 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 Sudah Nilang Aja Iya Mak Papa Terlambat Haki Herba Kuina Sudah Papa Bawa Kho Haki Herba Kuina Sudah Lulus Uji Laboratorium Halal Dan Jalan Truno Joyo 119 Ngawi Telepon 745 877 Atau 744 250 Bah Nah Radio Radio Keluar Ganda He Ye Huh